Bagaimana tata cara dan aturan membaca Dhalilul Khairat? Dhalilul Khairat. Dan apasajakah fadilah-fadilahnya? Perlukah ijazah khusus untuk membacanya? Terima kasih. Nah ilahilallah. Dhalilul Khairat itu masya Allah itu solawat yang sangat ampuh. Nah dahulunya itu ada riwayatnya itu ada seorang yang melihat sumur itu air itu habis. Ada ulama ya. Ada ulama tapi ulama ini kurang gemar solawat. Kemudian beliau itu melihat ada sumur yang airnya itu kurang. Kemudian ada anak kecil yang datang kemudian meludah ke air itu ke sumur itu dan kemudian airnya langsung keluar. Akhirnya ditanya apa amalannya kok bisa sampai seperti itu orang ini dia memperbanyak solawat kepada Rasulullah. Hingga akhirnya mendapatkan karamah seperti ini. Dari situlah beliau langsung karang solawat yang begitu panjang yang disebut dengan Dhalilul Khairat. Bacanya dibaca walaupun tanpa ijazah boleh tapi kalau pakai ijazah lebih baik. Ya kemudian cara tata caranya tinggal dibaca yang sesuai ada yang di kitab itu. Akan tetapi saya ingin memberikan satu faidah yang lebih dari itu yaitu baca burdah. Saya menerima dari guru saya Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Shatiri dan beliau menyebutkan bahwa Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habshi yaitu ayah dari sahibul maulid Simtud Duror Habib Ali Al-Habshi. Beliau mengatakan bahwa baca burdah sekali itu mendapatkan keutamaan seperti 70 kali membaca Dhalilul Khairat. Kita baca Dhalilul Khairat sekali itu udah capek mungkin ya. Nggak ada orang yang membacanya dua kali bahkan sekali udah. Saya punya pengalaman waktu itu baca Dhalil itu di tempatnya Habib Mohsin Alhamid. Beliau senang baca Dhalil itu di Jakarta. Saya baca di sana lumayan satu jam lebih nggak habis-habis itu. Kemudian ketika saya berjumpa dengan Habib Salim, beliau menyampaikan tentang keutamaan burdah Dhalil Imam al-Bziri. Beliau mengatakan satu kali burdah Insya Allah mendapatkan keutamaan seperti orang yang membaca Dhalilul Khairat 70 kali. Fa'alakulihal semuanya baik Dhalil juga kita baca. Kemudian burdah yang justru untuk kita istiqomai, itu bisa membawa manfaat yang cukup banyak dikitab bagus Dhalilul Khairat itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!